Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan sosialisasi mengenai peraturan baru terkait pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ATAP. Sosialisasi dilakukan di Kementerian ESDM pada selasa pagi. Peraturan baru ini mengatur pemasangan PLTS ATAP yang terhubung dengan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau IUPTLU. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama Andrei Septian di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Andrei, apa poin penting dari perubahan peraturan Kementerian ESDM terkait dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya ATAP? Ya, selamat pagi Leo dan juga Pemeriksa. Ada beberapa poin yang menjadi urgensi dari dirubahnya peraturan Menteri nomor 26 tahun 2021 ke peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 tentang PLTS ATAP yang terhubung dengan jaringan listrik pemegang izin usaha untuk tenaga listrik kepentingan umum atau IUPTLU. Nah, beberapa urgensi tersebut adalah penghapusan ketentuan mengenai batasan PLTS ATAP. Yang kedua adalah mengenai ekspor dan impor bagi energi listrik. Yang ketiga adalah biaya kapasitas. Dan yang keempat adalah penambahan ketentuan kota penggembangan PLTS ATAP. Yang pertama adalah ketentuan mengenai biaya kapasitas. Leo dan juga Pemirsa, penambahan kapasitas ini ada perubahan dari peraturan Menteri nomor 26 tahun 2021. Yang ini tidak adanya lagi batasan setinggi-tingginya 100% dan itu menyebabkan penambahan kapasitas yang terpasang ini belum mencapai target dari kapasitas pemasangan yang ditetapkan oleh Kementerian SDF. Nah, dalam peraturan Menteri yang terbaru ini tidak lagi ada batasan sehingga namun daya terpasangnya PLN tetap berdasar kepada ketersediaan kuota PLN untuk kuota IUPTLU juga. Yang kedua adalah penyediaan mekanisme ekspor dan impor. Nah, yang dalam pasal 13, peraturan Menteri yang terbaru ini berisikan kelebihan energi listrik dari sistem PLN tetap yang masuk ke jaringan pemegang IUPTLU atau izin usaha penyedia tenaga listrik. Kepentingan umum tidak lagi diperhitungkan ke dalam penentuan jumlah tagihan listrik pelanggan PLN tetap. Nah, sehingga hal itu yang menjadi insentif bagi para konsumen PLN tetap yang tidak lagi dikenakan biaya charge atau biaya sandar dan sebagainya. Namun, skema ekspor dan impor ini atau net metering yang biasa disebutkan sejatinya menjadi pengurangan tagihan listrik bagi para konsumen rumah tangga yang memasang PLN tetap di masing-masing rumahnya. Karena net metering atau skema ekspor dan impor sebelumnya meningkatkan kelayakan ekonomi pada sistem PLN tetap yang dipasang pada kapasitas minimum di masing-masing rumah yakni sebesar 2-3 kilowatt per pik untuk konsumen kategori R1. Nah, konsekuensinya konsumen R1 tersebut adalah sistem keekonomian PLN tetap pada rumah tangga dan bisnis kecil menjadi tidak diuntungkan kembali. Terlebih jika para pengguna harus mengeluarkan dana tambahan untuk biaya safer atau biaya baterai di rumahnya masing-masing. Nah, tantangan lain yang juga disebutkan dalam pergantian peraturan menteri ke nomor 2 tahun 2024 ini disampaikan oleh Asosiasi Surya Energi Indonesia atau ESI. Dimana dari pengembangan PLTS terbaru ini, ASI mengupload kemudian mengenai evaluasi PLTS setiap 5 tahun sekali ini akan dinilai dapat menghambat iklim pengembangan PLTA dan justru yang ditargetkan berkomunikasi hingga 3,6 gigawatt pada tahun 2025. Nah, ini ada sedikit keraguan untuk tercapainya target 3,6 gigawatt pada tahun 2025 tersebut. Kemudian untuk sementara demikian, Leon dapat disampaikan dari Kementerian SDN. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.